Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Jessica Bnurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara pemangkasan pembuahan anggur varian cerni kristal. Ini untuk pembuahan ketiga untuk pohon ini. Dan pembuahan kali ini kita sudah menggunakan pemupukan full organik tanpa menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia pabrikan sama sekali. Dan kita akan lihat hasilnya dari pemangkasan yang kita lakukan untuk varian cerni kristal ini seperti apa. Sebelum kita bahas secara detail, kita tampilkan pohonnya dulu. Ini kita buat rambatan sistem trellis seperti ini. Ini di tepi kolam. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter dari sini ke sana. Kalau yang ini varian giant grande yang sedang kita lakukan fondation pruning. Ini varian cerni kristal seperti ini. Kita tanam dalam planter bag ukuran 100 liter. Media tanamnya cuma kompos, kompos dedaunan ya, kompos dedaunan dan tanah, tanah setempat. Kita campur dengan cangkang telur. Pupuknya kita hanya menggunakan PSB dan POC. Ulangi. Kita menggunakan PSB dan POC air lindi yang kita mix dengan perbandingan 1 banding 15 untuk aplikasi rutin setiap minggunya. Di fase menjelang pembuahan, kita aplikasikan 1 banding 10. Oke. Jadi ini karena ini pembuahan ketiga. Dulu di pembuahan pertama di sini, cabang ini, kita pangkas di sini. Pembuahan kedua di para-para, setelah panen, kita lakukan fondation pruning atau renewal can, pembaruan secara keseluruhan cabang tersier. Dan ini hasilnya. Setelah kita lakukan esel brick di 1 meter 20 atau 120 cm di sini, kita pemangkasannya turun 4 sampai 5 bat dari titik esel brick. 1, 2, 3, 4, 5 kita pangkas di sini. Sama seperti ini. Ini juga kita pangkas di sini. Dan kita membuang 2 daun terujung. Daun di bawahnya masih ada seperti ini. Setelah tumbuh, ini sudah kelihatan membawa plaster bunga. Varian cerni kristal. Ini pembuahan ketiga. Kelihatan. Sudah kelihatan bunganya. Semua yang kita pangkas dan seput sudah bawa bunga. Penampakannya seperti ini. Jadi, varian ini lebih mudah dibuahkan di medium dan long. Jika di short, maksud saya pemangkasan 1 sampai 6, tidak seluruh cabang tersier yang kita pangkas berhasil membawa bunga. Itu pengalaman di saya. Baik cabang tersier yang tua atau sudah coklat maupun yang setengah tua. Jadi, varian ini lebih mudah dibuahkan di bat 10 ke atas. Seperti ini. Jadi, kalau kita hitung meter, mungkin ini kita pangkas di sekitar 85 cm. Dan seluruh hasil pemangkasannya di sini membawa plaster bunga. Untuk varian ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Varian ini, jika kita tanam dengan sinar matahari yang minim, meskipun kita aplikasikan pupuk generatif, seringkali ketika kita pangkas, walaupun di bat potensial gagal membawa bunga. Itu juga pengalaman di saya. Berbeda dengan varian Jupiter. Dengan sinar matahari yang tidak terlalu full, dia mudah berbuah. Tetapi untuk varian ini, cerny kristal ini, minta cenderung terpaan sinar matahari dengan intensitas yang lebih banyak. Ini hasilnya. Jadi, dengan pupuk full organik saja, varian ini bisa berbuah. Sebenarnya ini varian gencah. Mudah berbuah. Cuma dia minta terpaan senar matahari yang lebih banyak. Dan pemangkasannya juga agak panjang. Untuk varian cerny kristal ini. Jadi, varian gencah yang mudah juga dibuahkan. Buahnya hitam. Kelebihannya teksturnya crunchy, rasanya manis, dan daya simpannya lebih tinggi atau lebih lama setelah buah ini dipanen, maka buah mampu bertahan lebih lama dibanding varian lain. Ini salah satu kelebihan varian cerny kristal ini. Berdaging dan crunchy, tidak terlalu berair. Bentuknya oval buahnya. Seperti dalam video-video saya sebelumnya, saya pernah tampilkan untuk buah varian cerny kristal dari masih kecil sampai matang. Ini yang di sini. Jadi, penggunaan pupuk organik yang kita aplikasikan mampu untuk membuahkan hampir seluruh varian anggur yang ada di kebun kami ini. Kalau ini varian danilka sedang kita bentuk percabangan. medianya sama. Jadi, tanah dan kompos dedaunan saja. Seperti ini. Ini tanpa kohe, tanpa arang sekam, tanpa sekam mentah. Jadi, kawan-kawan yang masih ragu dengan media tanam cuma tanah dan kompos saja, saya sudah membuktikan. Pohon ini bertahun-tahun lamanya dengan media yang sama. Tanpa sekam dan kohe pun hasilnya cukup bagus dan saya telah panen berkali-kali. Jadi, lebih kepada pembuktiannya bukan katanya-katanya. Ini sama semua nih. Kita tidak pakai arang sekam maupun sekam mentah maupun kohe untuk keseluruhan. Oke, kita kembali ke varian ini. Jadi, teman-teman harus tahu meskipun varian genjah tetapi ketika tidak dipangkas ulangi, ketika dipangkas tidak membawa buah ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab. Yang pertama adalah kurang tercukupi unsur hara yang dibutuhkan di fase generatif. Yang ketiga, tanaman belum cukup umur sehingga belum siap untuk berbuah. Yang ketiga, tanaman tidak dalam kondisi sehat atau terserang hama. Kemudian, yang keempat, salah pruning. Jadi, misalkan ini, seperti ini ya. ini kita pangkas di sini. Kita hitung tepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sepuluh di sini. Nih. Di sini kelihatan sampai sini ya. Ini zong. Pengalaman di saya. Jadi, dia cenderung agak tinggi, agak panjang. Ya, kurang lebih 80-85 cm. Dia berbuah. Dan, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dengan pemangkasan seperti ini. Dan, yang terpenting adalah tercukupinya sinar matahari. Tanpa sinar matahari yang cukup. Varian ini, ketika dipangkas, keluarnya cuma sulur saja atau tidak berbuah. Meskipun, tercukupi kebutuhan nutrisinya. Ini pengalaman di saya yang saya ulang berkali-kali. Sehingga, saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa untuk varian ini, cenderung meminta sinar matahari yang lebih banyak. agar mampu berbuah dengan baik ketika setelah kita pangkas seperti ini. Ini, anggur cerni kristal dipot 100 liter dengan rambatan sistem trellis untuk pembuahan ketiga. Karena pembuahan pertama, kita lanjutkan pembuahan bertingkat. Selesai, kita lakukan fondation pruning. Terlihat, arem-aremnya ini. Seperti itu. Lalu, setelah tersiar ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Pupuk pembuahan telah kita berikan dengan menggunakan POC air lindi dengan bahan-bahan alami yang mengandung pospat tinggi. Salah satunya adalah daun kelor, isi buah maja, kulit nanas, dan bonggol pisang serta kulit dan buah pisang. Itu mengandung pospat dan kalium tinggi sebagai bahan untuk membuat POC air lindi sehingga menghasilkan pupuk generatif, pupuk organik cair untuk dipase generatif dengan kandungan kalium dan pospat yang lebih tinggi dan mencukupi kebutuhan tanaman di fase generatif. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika ada yang ditanyakan atau belum jelas dari apa yang saya sampaikan, kawan-kawan bisa menanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.